Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya oke teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dengan subscribe dukungan dari teman-teman buat buat saya lebih bersemangat dalam mengembangkan channel saya ini oke teman-teman kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang tentang video youtube ya teman-teman kenapa sih kalau kita mengupload video video youtube terus gak langsung rame view nya sedikit mungkin teman-teman perlu ngecek kira-kira apa sih sebenarnya kesalahan dari teman-teman sekalian oke teman-teman kita langsung aja ke monitor oke teman-teman ini kita masuk ke youtube studio ya teman-teman jadi youtube studio itu tampilannya seperti ini pertama di dashboard nya seperti ini ya teman-teman nah terus kita masuk ke konten nah ini teman-teman sistem rekomendasi dari sebuah video youtube itu yang mempengaruhi dari jumlah view yang akan kita dapatkan dari sebuah video yang telah kita upload ya teman-teman contohnya saya akan memberitahukan ke teman-teman satu video yang yang bisa jadikan teman-teman sebagai bahan acun ya contohnya ini teman-teman video tentang tutorial printer ya teman-teman jadi dari video ini saya telah mendapatkan 448 penayangan ya teman-teman dan mendapatkan 4 subscriber nah video ini saya upload sudah sekitar beberapa bulan yang lalu ya dari bulan januari ini saya uploadnya namun sampai saat ini dari real time yang disajikan sama sama youtube itu masih ada ya yang nonton jadi sistemnya gini teman-teman dari sebuah video ini yang perlu kita perhatikan dari jangkauan ini teman-teman nah ini jangkauan namanya jangkauan rekomendasi youtube nah ini grafiknya kelihatan teman-teman nah dengan jumlah 448 kali ditonton itu youtube telah menyarankan video ini sebanyak 2000 kali jadi youtube itu dia menayangkan video ini sebanyak 2000 kali ada pun grafiknya seperti ini teman-teman nah untuk penelusuran youtube itu itu sebanyak 55% jadi penelusuran itu berdasarkan kata kunci ya teman-teman jadi teman-teman wajib menyetting teman-teman punya video yang akan teman-teman upload itu dengan kata kunci sebanyak mungkin kata kunci yang berkaitan ya teman-teman jadi usahakan cari judul yang sering orang pakai nah untuk meriset kata kunci nanti saya akan bahas di video lain ya teman-teman oke selanjutnya untuk yang rekomendasi video nah rekomendasi video ini biasa teman-teman bisa lihat kalau kita sedang menonton video itu biasanya dia muncul di samping ya teman-teman atau setelah kita nonton video selesai nanti ada rekomendasi selanjutnya nah ini rekomendasi ini yang yang muncul teman-teman jadi sebanyak 35% nah ada pun kata-kata kunci penelusuran yang sering dipakai itu ini teman-teman Epson L1300 lampu tinta dan kertas berkedip itu sebanyak 10% nah itu kata kunci yang sering orang pakai untuk mendapatkan video saya gitu teman-teman ada pun pencarian eksternal lain lah eksternal lainnya seperti Google WA itu semua sudah tersajikan disini teman-teman nah ada pun video-video yang menyarankan untuk menonton video saya itu judulnya juga sudah tertera disini teman-teman nah jadi intinya teman-teman untuk video kenapa sih baru di upload atau sudah di upload seminggu dua minggu tapi jumlah viewernya nggak bertambah lama sekali berkembang nah teman-teman perlu perhatikan ini dulu teman-teman yang pertama yang pertama teman-teman sistem rekomendasinya teman-teman perhatikan yang kedua kata kunci yang berkaitan dari judul teman-teman nah gini teman-teman judulnya oke teman-teman mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya bagikan ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bisa menambah pengetahuan teman-teman sampai jumpa di video lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh